Banjir akibat luapan sungai Ciliwung terjadi di pemukiman warga di Kampung Melayu dan berikut laporan reporter Anggita Wulan Dewi dan curu kamera Said Kutub dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir kembali merendam pemukiman warga di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir akibat luapan sungai Ciliwung ini berakibat dari tingginya debit air di bendungan Katulampa yang disebabkan oleh tingginya curah hujan di puncak Bogor. Sehingga debit air di Katulampa memasuki status siaga 2. Dan untuk banjirnya sendiri menurut penuturan warga di sini dimulai pukul 4 pagi dan tingginya bisa mencapai 30 sampai 40 cm. Banjir ini menggenangi pemukiman warga di RW 4 dan RW 5. Namun saat ini genangan airnya sudah dapat teratasi karena tadi sudah ada satu unit mobil water pump yang menyedot genangan air. Dan menurut penuturan warga sendiri air itu hanya menggenangi di sekitar parit depan rumah dan tidak sampai masuk ke dalam rumah. Dan untuk kebutuhan air bersih sendiri kata warga bisa teratasi karena tidak terimba sedari adanya genangan air di sini. Anggi Taulan Dewi, Said Kutub, Berita 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!